Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel Pilapis Channel yang mula seputar perikanan Pada kali ini Kita akan membahas topik yang sangat penting Bagi para pemudai ikan nila Yakni bagaimana cara mencegah Dan mengatasi masalah kekurangan nutrisi pada ikan nila Sebagai pemilik kolam atau akuarium Menjaga kesehatan ikan nila adalah kunci Untuk mencapai pertumbuhan yang optimal Dan hasil panen yang memuaskan Dalam video ini Kami akan memberikan panuan Mendalam tentang langkah-langkah konkret Yang dapat anda ambil Untuk memastikan ikan nila anda Mendapatkan nutrisi yang cukup Kehidungan yang sehat Dan pertumbuhan yang optimal Jadi, jangan lewatkan informasi berharga ini Mari kita mulai Mencegah dan mengatasi masalah kekurangan nutrisi pada ikan nila adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan produktif dari budidaya ikan nila anda Berikut adalah beberapa langkah yang dapat anda ambil Langkah pertama Pemilihan pakan yang tepat Pilih pakan yang dipermolusikan khusus untuk ikan nila Pastikan pakan tersebut mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, lemak, arcohidrat, vitamin, dan mineral Pastikan pakan yang anda berikan berkuat Dan bebas dari vitaminan yang dapat merusak kesehatan ikan Kemudian Berikan pakan secara teratur Dan sesuai dengan kebutuhan ikan nila Jangan overfeed atau underfeed ikan Karena ini dapat menyebabkan masalah kesehatan Dan pola pertumbuhan yang tidak diinginkan Langkah kedua Suplementasi nutrisi Jika ada kekurangan spesifik dalam nutrisi Pertimbangkan untuk memberikan suplementasi vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan ikan nila anda Namun konsultasikan terlebih dahulu Dengan ahli atau pembudidaya yang berpengalaman Atau dokter hewan Terkait dengan pemberian suplementasi tersebut Langkah ketiga Pengelolaan lingkungan Pastikan kualitas air tetap terjaga dengan baik Kurangan nutrisi sering terkali terkait dengan masalah dalam lingkungan akuarium atau kolam Monitor dan lakukan pengujian secara teratur terhadap parameter air Seperti pH, suhu, tingkat oksigen, dan amonia Kemudian Pastikan sistem filtrasi air berfungsi dengan baik Untuk menghilangkan kotoran dan zat-zat berbahaya dari air kolam Langkah keempat Observasi dan tindakan cepat Pantau perilaku dan kondisi tubuh Perhatikan tanda-tanda kekurangan nutrisi Seperti pertemuan yang lambat Warna yang kusam Atau aktivitas makan yang berkurang Jika anda mencurigai adanya kekurangan nutrisi Konsultasikan dengan dokter hewan Atau ahli nutrisi ikan Untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat Mereka dapat memberikan saran atau rekomendasi Mengenai perubahan pakan atau suplementasi yang diperlukan Langkah kelima Perhatikan faktor-faktor lingkungan lainnya Hindari overstocking Yang dapat menyebabkan kompetisi yang berlebihan Untuk sumber daya pakan Kualitas lingkungan Keseluruhan Pastikan kondisi lingkungan sekitar kolam Atau akuarium tetap bersih Dan sehat Untuk mendukung pertumbuhan ikan yang optimal Dan terakhir langkah ke enam Edukasi dan pelatihan Edukasi diri sendiri dan Pembunyi daya lainnya Tentang praktik terbaik dalam Pemberian pakan dan manajemen ikan nila Ini dapat membantu Dalam mencegah masalah kekurangan nutrisi di masa depan Dengan menerapkan langkah-langkah ini dengan teliti dan konsisten Anda dapat mengurangi risiko kurangan nutrisi pada beli daya ikan nila Anda Dan memastikan pertumbuhan yang sehat Dan produksi Selalu ingat untuk berkonsultasi dengan para ahli Jika Anda mengalami masalah yang kompleks Atau memerlukan bantuan tambahan lainnya Dengan menerapkan langkah-langkah ini dengan teliti dan konsisten Anda dapat mengurangi risiko kekurangan nutrisi pada beli daya ikan nila Anda Dan memastikan pertumbuhan yang sehat dan produktif Selalu ingat untuk berkonsultasi dengan para ahli Jika Anda mengalami masalah yang kompleks Atau memerlukan bantuan tambahan Dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang telah Anda bagikan dalam video ini Anda dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan ikan nila Anda Serta mencegah masalah kekurangan nutrisi di masa depan Jangan ragu untuk berdiskusi dengan ahli Atau berkonsultasi dengan peternak lainnya Untuk mendapatkan tips tambahan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami Agar Anda mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Budi daya ikan nila dan topik menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perikanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton